Intro Begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya Kamu apain teman anak saya? Sampai bojuk begini Dia bilang, ini melecekan adik saya tentu 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan Oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Berbeda saat penetapan tersangka Saat rekonstruksi tersangka Mario Dandi tertunduk lesu Bahkan saat adegan memerintahkan David Ozora melakukan push up sampai 50 kali Mario Dandi terlihat menangis Begitu pula dengan tersangka Shane Lucas Yang juga terlihat menangis di akhir memperagakan adegan rekonstruksi Adegan penganiayaan keji yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban Turut membuat saksi Anne yang merupakan orang tua dari teman David Tidak kuat menahan tangis Anne turut dihadirkan karena ialah yang menghentikan ulah Dandi Menganiaya David dengan berteriak dari lantai dua Saya tanya, siapa kamu? Ngapain kamu disini? Saya pemilik rumah itu Kamu-tamu gak diundang? Kamu ngapain disini? Terus begitu saya tahu ini David Saya langsung tanya Kamu ngapain teman anak saya? Pelaku, saya tanya Siapa kamu? Ngapain kamu disini? Saya pemilik rumah itu Kamu-tamu gak diundang? Kamu ngapain disini? Terus begitu saya tahu ini David Saya langsung tanya Kamu ngapain teman anak saya? Sampai bonyok begini Dia bilang Dia melecehkan adik saya Tante Beberapa angle baru dari saksi yang hadir pun Menyebabkan di reskrip umpul Damit Rojaya Kombes Hengki Hariani mengatakan Ada penambahan adegan dalam rekonstruksi Atas keterangan baru dari saksi Dalam proses rekonstruksi ini Kita mencari keidentikan dari berbagai alat bukti yang ada Baik dari keterangan saksi Keterangan tersangka Kemudian dari digital forensik yang kita peroleh Baik itu dari HP maupun CCTV Sebagai mana yang pernah saya sampaikan Kami sampaikan bahwa Dari persesuaian berapa alat bukti ini Kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut Selain menghadirkan pelaku dan saksi Barang bukti mobil mewah Rubicon Juga dihadirkan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan David Dengan dipasangi garis polisi Baik Dandi maupun Shane Dijerat pasal penganiayaan berat Dan terencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara Sementara AG yang masih di bawah umur Tidak diperankan oleh orang lain saat rekonstruksi Dan akan menjalani proses hukum sesuai peradilan anak Di beliputan Kompas TV